Dituduh jadi selingkuhan Rizky Bilar, Devina Kirana langsung bilang begini. Namun sebelum ke pembahasan, dukung channel ini dulu dengan cara like, komen dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita menarik dan viral dari channel ini. Jika sudah mari kita simak beritanya. Tak sedikit warganet yang menuduh bahwa suami Lesti Kejora berselingkuh dengan lawan mainnya dalam sinetron jodoh wasiat bapak babak 2 yaitu Devina Kirana. Dalam sinetron itu, Devina Kirana berperan sebagai kekasih Bilar bernama Rosalinda. Mengenai hal ini, manajer Devina sekaligus sahabat Rizky Bilar, Derisha Putra angkat bicara. Ia mengunggah obrolan dengan Devina. Terlihat, Devina mulai tak nyaman karena netizen mulai menyudutkan atas apa yang tidak dilakukannya. Masalah ya orang yang selingkuh GW yang kena, ucap Devina dalam berkomunikasi dengan Derry. Derry meminta artisnya tersebut untuk sabar. Mereka juga merasa iba atas awa yang terjadi kepada Lesti Kejora. Percakapan tersebut diunggah disertai dengan kata-kata untuk netizen. Wahai para netizen yang sangat budiman dan sangat sok tau. Kalian gak malu fitnah orang kanan kiri. Kalian gak malu nuduh orang. Gak kasian sama artis kalian yang kalian sayang. Kalian ye bikin rame tau ga. Malah bikin kusut urusan orang. Urusan pribadi orang kok kalian yang cari tau sampe salah. Tulisnya, ia berharap tidak ada pihak lain yang memperkeruhi seluruh rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Hal ini termasuk netizen yang dengan mudahnya menuding seseorang sebagai selingkuhan dari Rizky Bilar. Cukup paham ya sampe sini. Ingat ini urusan pribadi orang. Jangan bikin runyem tau ga. Kasih doa dan semangat buat mereka. Bukan giring opini. Katanya, menurut laporan polisi yang beredar di media sosial. KDRT yang dialami Lesti terjadi usai mengetahui sang suami. Rizky Bilar berselingkuh di belakangnya. Kemudian Bilar merasa emosi karena Lesti Kejora memintanya untuk dipulangkan ke rumah orang tuanya. Dia kemudian menyeret dan membanting Lesti ke kasur. Bukan hanya itu. Bilar juga mencekik leher Lesti Kejora sehingga dia terjatuh ke lantai. Tindakan yang diduga melanggar hukum itu terjadi di rumahnya yang berada di kawasan Cilanda, Jakarta Selatan pada Rabu, tanggal 28 September 2022 sekira pukul 01.51 waktu Indonesia Barat dan pukul 09.47 waktu Indonesia Barat. Nah, gimana menurut Anda? Jangan lupa tulis komentar kalian ya. Sampai jumpa di berita selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!